Halo semuanya apa kabar? Aku Mr. Andre. Kali ini, kita akan merangkum cerita dari anaknya Om Tang San yang namanya Tang Wulin. Saat ini salah satu teman Wulin bernama C.E.C.E. akan mencoba melawan kakak senior cantik kelas 3 bernama Yuanen Yehui. Yuk kita ikuti kisahnya. Star Staff Sword menusuk ke depan dengan cahaya bintang yang mempesona tetapi gagal untuk menjatuhkan C.E.C.E. tepat pada waktunya ketika sinar ungu berkilau di matanya. Dia memanfaatkan Purple Demon Eyes untuk membuat penilaian terbaik untuk mencegah lawannya menyerangnya. Dia mengangkat belati naga cahaya yang ada di tangannya saat dia berdiri tanpa bergerak, menenangkan dirinya dengan cara yang sepertinya dia akan melompat ke depan. Hanya saja, kekuatan di tubuhnya tampak meningkat beberapa kali lipat saat belati naga cahaya di tangan kanannya memancarkan cahaya yang cemerlang seperti matahari pagi. Aura yang dia berikan sepertinya menyelimuti seluruh panggung. Apa ini? Apakah ini momentum penyimpanan? Penyimpanan momentum bukan keterampilan jiwa. Sebaliknya, itu adalah kemampuan yang dia temukan untuk dirinya sendiri yang menentang hukum alam. Bukankah penyimpanan momentum sudah menjadi karya seni yang hilang? Bagaimana itu bisa muncul pada dirinya? 1. Berdiri di belakang Ye Sing Mo, Duan Hun Siao bahkan tidak berani melambat. Sebagai seorang master jiwa kontrol, master, dia tidak diragukan lagi orang yang paling cocok untuk mengganggu penyimpanan momentum C.E.C.E. Kemudian, ia menyulap serulingnya dan hendak meniupnya, tetapi cincin cahaya bintang yang menyilaukan naik dari bawah kakinya. Tubuh Duan Hun Siao membeku, secara paksa mengganggu keterampilan jiwa yang akan dilepaskannya. Ye Sing Mo merindukan tusukannya juga. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan C.E.C.E. menyelesaikan penyimpanan momentumnya karena itu mungkin bisa menjatuhkannya. Ujung jari kakinya menyentuh tanah ketika tubuh dan pedangnya menyatu. Fusi hanya menghentikannya sedikit sebelum dia menusuk ke arah C.E.C.E. Namun, pada saat itulah sesuatu yang tidak biasa terlihat. Tubuh C.E.C.E. tiba, tiba menjadi ilusi. Penyerang Ye Sing Mo secara mengejutkan menembus-menembus tubuhnya. Penyimpanan momentumnya tidak diragukan lagi telah selesai. Itu masih tetap tidak aktif, tapi Light Dragon Dagger masih mempertahankan kecemerlangan yang menyilaukan melebihi apa yang terjadi pada hari, hari biasa. Kemudian, mata C.E.C.E. bersinar terang dan seluruh tubuhnya berubah menjadi benang emas saat ia menyapu sisi Duan Hun Siaw dengan raungan naga yang merdu. Duan Hun Siaw baru saja berjuang untuk bebas dari belenggu Star Wheel, dan sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, cahaya keemasan di depannya menyebar ke seluruh bidang penglihatannya. Siapa yang menduga bahwa target C.E.C.E. bukan Ye Sing Mo? Sebaliknya, itu adalah Duan Hun Siaw sejak awal. Ding! Seruling di tangan Duan Hun Siaw patah menjadi dua dengan suara yang tajam, dan sedikit kehangatan menyelinap melewati tenggorokannya. Bagaimana ini mungkin? C.E.C.E. lenyap dalam sepersekian detik setelah ia melewati Duan Hun Siaw, dan cahaya keemasan yang ditinggalkannya berangsur, angsur menghilang sebelum menghilang tanpa suara. Seluruh pertempuran terjadi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sebelum semuanya berakhir, lampu perak menyala di tangan tetuakai dan dipantulkan ke tubuh Duan Hun Siaw. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah dikirim keluar dari panggung kompetisi. Tidak perlu kata-kata. Meskipun menjadi master kontrol jiwa yang terkuat di kelas 1, Duan Hun Siaw telah tersingkir. C.E.C.E. adalah contoh terbaik tentang bagaimana sistem kelincahan mampu membatasi sistem kontrol dengan satu serangan kritis yang dia buat sebelumnya. Tatapan Yuanen Yehui sedikit terpana karena dia memahami kekuatan Duan Hun Siaw lebih dari orang lain. Bahkan dengan Ye Sing Mo hadir dalam pertempuran, Duan Hun Siaw masih tersingkir begitu saja. C.E.C.E. mengenakan ekspresi yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang dia miliki dalam pertempuran sebelumnya. Ekspresi yang dia miliki di wajahnya dalam pertempuran sebelumnya jauh lebih tidak ditentukan daripada yang dia miliki sekarang. Ketika dia melihat Ye Sing Mo sebelumnya, sepertinya dia terbakar dengan api liar seseorang yang tidak mengenal moral. Namun, targetnya bukan Ye Sing Mo. Satu serangan kritis, kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain sementara benar, benar tidak dapat diprediksi, ia adalah contoh sempurna, intisari dari para master sistem jiwa yang gesit. Bahkan tetua Kai yang sangat kritis tidak dapat menahan anggukan ketika dia menyaksikan pukulan kritis si E.C.E. Ye Sing Mo sudah berbalik untuk tak berdaya menyaksikan Duan Hun Siao tersingkir. Saat si E.C.E. masuk ke mode siluman, pedang star sain di tangannya tiba, tiba meledak. Empat cincin jiwa, dia juga memiliki empat cincin jiwa yang sama. Seluruh panggung segera tampak seperti saat ini dikelilingi oleh galaksi saat cahaya bintang yang tak berujung menyelubungi dan menutupi sekeliling mereka. Setiap titik cahaya bintang yang jatuh dari atas membawa kekuatan dominasi yang tajam dan tak tertandingi. Tak lama, cahaya bintang itu secara bersamaan mengelilingi si E.C.E. bersama dengan Su Siao Yan yang berdiri di ujung. Itu adalah keterampilan jiwa ofensif skala penuh dan juga kesempatan untuk mengubah gelombang pertandingan ini. Selama Master System kendali lawan dikalahkan, maka kedua belah pihak akan sama rata. Selain itu, Master System kelincahan jiwa adalah yang paling takut serangan multi, target dari Master System serangan jiwa. Penggunaan keterampilan jiwa keempatnya, Sing Sing, Sword Meteor Sower tepat waktu. Namun, dia masih tidak memiliki visi si E.C.E. dan tidak dapat menentukan posisinya. Kalau saja dia bisa melihat si E.C.E., dia akan menemukan bahwa si E.C.E. bolak, balik dalam hujan meteor seperti hantu, melewati ribuan bintik cahaya bintang tanpa seorang pun dapat menyentuh tubuhnya. Adapun Su Siao Yan, cincin jiwa keduanya hanya bersinar di tubuhnya. Cincin cahaya keemasan menyilaukan menyelimutinya, dan itu mirip dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Saat ini, dia seperti cermin yang hanya bisa memantulkan cahaya bintang yang turun dari surga hanya dalam sepersekian detik ketika mereka diterangi cermin ini. Sejumlah besar cahaya bintang dipantulkan, menyebabkan Ye Sing Mo menjadi orang yang bingung. Kekacauan bintang. Itu adalah keterampilan jiwa kedua Su Siao Yan. C.E.C.E. muncul pada saat ini. Dia muncul di antara cahaya bintang yang luas dan cahaya dari pedang. C.E.C.E. melayang begitu cepat sehingga dia tampak seperti kepulan awan sementara auranya benar-benar tersembunyi. Kemudian, dia muncul di belakang tubuh bagian atas Ye Sing Mo dan belati naga, nya lenyap. Bahkan untuk penonton di bawah panggung, mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan. Sebagai gantinya, mereka hanya bisa melihat siluet sekilas. C.E.C.E. melayang dan mendarat tanpa suara. Ketika dia menggunakan penyimpanan momentumnya sebelumnya, tidak ada kekuatan yang berlebihan. Sebaliknya, dia seperti angin dan kabut, dia sangat ringan sehingga tidak ada abu atau asap. Ye Sing Mo tiba, tiba merasakan bagian belakang lehernya menegang saat dia bereaksi secara impulsif. Tubuhnya bereaksi dengan bergegas ke depan sementara pedang starshine di tangannya menyebarkan ribuan bintik cahaya bintang untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, satu, satunya hal yang dia miliki dalam beberapa saat mendatang adalah siluet singkat yang muncul dari lapisan cahaya bintang. Itu berputar dan berkilauan saat menari melalui cahaya bintang. Meskipun cahaya bintang cukup padat, itu masih tidak mampu melindunginya dari bayangan ini. Saat itulah Ye Sing Mo menutup matanya. Dia tahu bahwa lawannya terlalu cepat untuknya dan bahwa dia sudah kehilangan kemampuan untuk memperkirakan posisi tepatnya lawannya dengan mengandalkan penglihatan saja. Dia memutuskan untuk sekarang bergantung pada indranya yang lain. Ribuan bintik cahaya bintang menyatu menjadi satu dalam sekejap mata saat mereka menciptakan perisai di hadapan tubuhnya pada saat yang paling penting. Ding! Serangan si E-C-E diblokir, suara garing mengungkapkan sosoknya. Para siswa dari kelas 1-kelas 1 secara bersamaan menghela nafas lega. Poin terkuat dari sistem master jiwa agility adalah kecepatan mereka. Setelah ini diambil dari mereka, mereka hanya bisa menonton saat sistem serangan para master jiwa menghujani mereka. Berbeda dengan sistem kontrol, master sistem serangan jiwa tidak mampu membatasi kelincahan master sistem jiwa. Namun, kewaspadaan mereka yang santai hanya berlangsung sepersekian detik. Meskipun serangannya diblokir, Ye Sing Mo yang seharusnya memiliki kekuatan jiwanya didorong kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Sebagai master soul system assault, sangat mengejutkan semua orang bahwa dia diguncang oleh si E-C-E, master soul system agility. Sosok si E-C-E muncul, dan shadow dragon dagger, nyabrali kembali ke light dragon dagger. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar sekali lagi saat kekuatan yang kuat dilepaskan dalam sekejap. Itu seperti pada awalnya, dia bukan lagi pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Tepat pada saat ini, dia adalah putra matahari yang bersinar terang. Itu adalah momentum penyimpanan lagi. Penyimpanan momentumnya sedekat rambut. Ye Sing Mo baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya ketika si E-C-E sudah mulai menggunakan penyimpanan momentumnya. Saat ketakutan muncul secara spontan di dalam hatinya, Ye Sing Mo merasa sedikit ragu untuk menyerang setelah eksperimennya yang gagal sebelumnya. Dia ingin segera jatuh kembali dan membuat jarak antara dirinya dan si E-C-E. Bukan hanya lawannya yang mampu menyimpan momentum, dia juga bisa memastikan bahwa dia tidak diserang saat dia melakukannya. Kemampuan ini saja sudah terlalu menakutkan. Namun, sepertinya si E-C-E telah membuat Ye Sing Mo sangat tertekan sehingga dia melupakan satu fakta penting, si E-C-E tidak berkelahi sendirian. Tiba-tiba, roda bintang muncul di bawah kaki Ye Sing Mo dengan akurasi yang tak tertandingi. Garis, garis rantai emas naik ke tubuhnya, membeku di tempat. Naga cahaya menyapu ketika cahaya keemasan bersinar. Kompetisi berakhir, si E-C-E bahkan tidak berbalik untuk melihat Ye Sing Mo. Belati Dragon Light,nya hanya menyapu leher Ye Sing Mo. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk benar-benar terpukul. Dia berjalan menuju Su Xiaoyan dan dia meliriknya dengan senyum terpampang di wajahnya. Keduanya mengangkat tangan pada saat bersamaan. Tepuk tangan. Telapak tangan kanan mereka bertepuk tangan untuk merayakan kemenangan mereka. Seluruh suasana menjadi sunyi. Napas semua orang sepertinya berhenti pada saat ini. Jika siswa kelas satu bertingkah seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, bagaimana mungkin siswa kelas satu tidak melakukan hal yang sama. Oke kita lanjutkan cerita berikutnya ya. Makin serukan. Kita akan melanjutkan pertarungan si E-C-E dengan Yuanen. Dan begini ceritanya. Sejak kapan si E-C-E menjadi begitu kuat? Kemampuan mengendalikan Su Xiaoyan juga. Dia adalah orang yang mencegah Duan Hun Xiaoyan untuk bisa melawan. Dia adalah orang yang kehilangan Ye Sing Mo kesempatannya untuk meluncurkan serangan balik di saat, saat terakhir. Mereka tampaknya tidak dapat bekerja sama dengan baik, namun mereka masih memenangkan kompetisi dengan mudah. Mereka menang. Kelas satu-kelas satu telah memenangkan pertandingan. Mengaum. Suara gemuruh bertepuk tangan tiba, tiba meletus ketika si E-C-E dan Su Xiaoyan turun panggung. Para siswa di sudut kelas satu semua bersorak dan bertepuk tangan. Hanya lima orang yang sedikit lebih tenang. Satu lawan satu, dapatkah kamu mengalahkannya? Luo Gui Xing bertanya pada Su Yucheng yang duduk di dekatnya. Tatapan Su Yucheng tampak sedikit membosankan. Aku tidak tahu. Tiga kata, katanya adalah bukti banyak hal yang berasal dari kesombongannya. Yuanen Ye Hui berada dalam kondisi stagnan yang sama. Dia bisa dengan jelas melihat tatapan si E-C-E diarahkan padanya ketika dia mengalahkan Duan Hun Xiaoyan sebelumnya. Demikian pula, tatapannya juga tertuju padanya ketika dia benar, benar menghancurkan Ye Xing Mo. Tidak perlu kata, kata. Dia jelas mempertanyakannya dengan tindakannya, bagaimana aku tidak baik? Dia benar, benar telah tumbuh lebih kuat, fokusnya dalam pertempuran, penguasaan situasi pertempuran, penguasaan jiwa bela dirinya. Dia benar, benar berbeda dari dia di masa lalu, dan sepertinya sebelumnya dan saat ini dia adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Mungkin, itu karena kinerja Tang Wu Lin yang luar biasa sehingga ia mengalahkan semua orang. Pada kenyataannya, setiap orang dari teman, temannya bekerja dengan sangat baik. Apakah Su Xiaoyan tumbuh lebih kuat juga? Ini adalah pertama kalinya Yuanen Ye Hui menyaksikan keterampilan jiwa, Starlight Chaos. Tidak heran Tang Wu Lin bisa begitu percaya diri. Kelas 1 bahkan lebih kuat dari yang pernah dibayangkan siapapun. Para siswa kelas 1 memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajah mereka, termasuk Duan Hun Xiaow dan Ye Xing Mo. Kompetisi berakhir terlalu cepat. Seluruh pertempuran hanya berlangsung kurang dari satu menit dan itu sudah berakhir. Duan Hun Xiaow bahkan tidak berhasil melepaskan keterampilan jiwanya. Kekalahan ini menyedihkan sekaligus memalukan. Mereka diberikan sama sekali tidak berdaya oleh lawan mereka karena kurangnya pemahaman tentang kekuatan lawan mereka. Pertandingan kedua, Tang Wu Lin, Gu Yue, Yuanen Ye Hui, Yue Zheng Yu secara bersamaan naik panggung. Penonton yang gelisah di arena sparing menjadi sunyi sekali lagi. Jika pertandingan sebelumnya adalah untuk menentukan kinerja keseluruhan kedua kelas, pertandingan ini akan menjadi konfrontasi antara siswa terkuat dari kedua kelas. Yue Zheng Yu menatap Tang Wu Lin dengan senyum di wajahnya. Wu Lin, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Aku pikir kamu tidak harus menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri. Jika kalian berdua sangat lemah, mengapa repot, repot berpartisipasi dalam duel dengan kelas 3 minggu depan? Petik 2 Baiklah, kita tidak akan menggunakannya. Tang Wu Lin segera menjawab. Yue Zheng Yu tertegun sejenak, karena ini bukan Tang Wu Lin yang pernah dikenalnya. Tidak perlu baginya untuk mengatakannya dengan lantang bahkan jika tidak berniat untuk menggunakan skill. Dia harus menyimpannya sebagai seorang, dia harus menyimpannya sebagai pencegah untuk berjaga, jaga. Janji, Yue Zheng Yu bertanya dengan cermat sekali lagi. Tang Wu Lin tertawa. Sekarang, apakah kamu takut? Kamu mungkin harus menyerah sekarang jika kamu takut. Petik 2 Yue Zheng Yu mengangkat alisnya. Kalian berdua masih berjiwa master 3 cincin sementara kita berdua adalah master jiwa 4 cincin. Kami, takut padamu. Gunakan kemampuan apapun yang kamu sukai saat itu. Petik 2 Mengapa ada begitu banyak omong kosong yang diutarakan? Mulailah. Tetua Kai menegur mereka dan menyatakan awal duel utama antara kelas 1 dan 2 yang akan menentukan siapa yang lebih unggul. Kedua belah pihak segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Empat cincin jiwa ungu muncul di sekitar tubuh Yuanen Yehui. Di sisi lain, empat cincin jiwa ungu lainnya juga muncul di sekitar tubuh Yue Zheng Yu. Mereka jelas berada di atas angin hanya dengan melihat pancaran berkilauan dari cincin jiwa mereka. Di sudut Tang Wulin dan Gu Yue, cincin jiwa muncul satu demi satu di sekitar tubuh Gu Yue. Dia memiliki empat cincin jiwa ungu, sementara Tang Wulin memiliki tiga cincin jiwa. Sudah pasti, Gu Yue memiliki empat cincin jiwa. Yuanen Yehui mengeluarkan teriakan perang saat tubuhnya dengan cepat mengembang. Ini adalah Diamond Titan, keterampilan jiwa ketiga dari jiwa bela dirinya, Titan Giant Ape. Si E.C.E. tidak bisa membantu menutupi wajahnya dengan telapak tangannya setelah menemukan kursi di bawah panggung. Dia selalu agresif. Saat kaki kiri Tang Wulin menyentuh tanah, dia mengambil langkah ke depan dan berlari keluar. Dia tidak menggunakan jiwa bela diri Blue Silver Grass, nya karena dia melepaskan kedua cincin jiwa esensi darahnya sebagai gantinya. Cahaya keemasan melintas di atas panggung dan tubuh naga emasnya terlepas. Mirip dengannya, tubuhnya sedikit melebar juga. Dengan sisik emas melindungi tubuhnya, cakar naga emasnya muncul entah dari mana. Ini bukan pertama kalinya kedua orang ini bertarung, dan mereka cukup akrab dengan kemampuan lawan mereka. Segera, Yuanen Yehui menembakkan meriam udara ke arah Tang Wulin. Di sisi lain, sayap malaikat Yue Zheng Yu membentang di belakang punggungnya sebagai seberkas cahaya suci yang ditembakkan ke arah Tang Wulin. Yue Zheng Yu dan Yuanen Yehui tampaknya selalu berada di atas angin dalam hal kinerja keseluruhan. Jiwa bela diri mereka bersama dengan kemampuan mereka jauh lebih kuat. Setelah satu tahun akademik penuh, kerja tim mereka benar, benar meningkat dengan pesat. Gu Yue bertanggung jawab atas serangan jarak jauh sehingga mereka harus mengamati betapa membantu kemampuannya terhadap Tang Wulin. Jika ada orang di dalam kelompok Tang Wulin yang paling dibayangi, Gu Yue mungkin orang itu. Lampu perak menyala ketika Tang Wulin menghilang dari tempat dia berdiri, menyebabkan serangan Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu hilang. Kemudian, empat jiwa berdering di sekitar tubuh Gu Yue cerah tiba-tiba. Apakah ini keterampilan jiwa keempatnya? Apakah dia akan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya begitu dia naik panggung? Petik 2 Yang mengejutkan semua orang, pancaran warna, warni merentang dari tangannya sebelum berubah menjadi tongkat yang panjang dan kurus. Ada pegangan perak panjang di bawah tongkat dan bola cahaya multi, warna di ujungnya. Sinar yang cemerlang menyelimuti bola cahaya, dan sepertinya elemen, elemen di atas panggung berubah menjadi kekerasan begitu staff disulap. Ini, keterampilan jiwa keempat, staff elemental. Gu Yue mengangkat staff elemental dan bola cahaya di ujungnya tiba, tiba berubah menjadi hijau murni. Kemudian, segera, itu membentuk tornado yang menghalangi jalan Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu. Pukulan Yuanen Yehui terjawab tetapi dia mengirim pukulan lain yang terbang tak lama setelah itu. Dia telah menggunakan air cannon lagi. Namun, Gu Yue hanya menanggapi dengan mengangkat staff elementalnya ke langit dan segera, meriam udara menghilang. Yuanen Yehui dapat merasakan bahwa air cannonnya tampak hancur pada saat yang tepat staff Gu Yue menyentuhnya. Komposisi udara di dalamnya tampaknya telah dibongkar. Ini adalah. Tak lama setelah itu, ujung staff elemental Gu Yue berubah menjadi warna emas. Kemudian, dia mengarahkan tongkat ke Yue Zheng Yu dari jauh dan dia bisa merasakan elemen ringan meninggalkan tubuhnya untuk berkumpul ke arah Gu Yue. Of sayang, trik macam apa ini? Petik 2 Ali, Ali berlari keluar lagi, Tang Wulin berdiri sebagai perisai di depan Gu Yue. Dia juga terguncang di hatinya ketika dia melihatnya menggunakan keterampilan jiwa ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Yue menggunakan soul skill keempatnya. Staff elementalnya tampaknya menguasai semua elemen sampai, sampai bahkan mampu secara bertahap melepaskan elemen cahaya dari jiwa bela diri malaikat suci. Itulah kekuatannya. Dengan staff elemental di tangan, Tang Wulin jelas bisa merasakan kekuatan Gu Yue tumbuh secara eksponensial. Yuanen Yehui menggeram pelan ketika tubuhnya yang setinggi 5 meter bentrok ke dalam tornado, dengan sangat menghancurkannya ketika dia berlari menuju kon mereka. Yui Zheng Yu mengikuti dari belakang dan melindungi dirinya di belakang tubuh besar Titan Diamond Yuanen Yehui. Kilau kimasan yang menyelimuti tubuhnya terus menyusut saat dia dengan paksa menggunakan jiwa bela dirinya untuk mencegah elemen cahaya dalam jiwa bela dirinya ditarik terlalu cepat. Kemudian, auman naga terdengar bergema dari dalam tubuh Tang Wulin sementara matanya berkilauan saat dia membalikkan telapak tangannya ke atas. Kemudian, siluet naga emas raksasa muncul di hadapan tubuhnya, itu adalah naga emas yang mengejutkan surga. Tak lama setelah itu, cincin jiwa keempat di tubuh Yuanen Yehui menjadi cerah, menyebabkan tubuhnya menyusut sementara secara brutal meningkatkan kekuatannya. Ini adalah jiwa bela dirinya, keterampilan jiwa keempat Titan Giant Ape, Devil Titan. Dia dengan keterlaluan maju ke depan dalam bentuk Titan Iblisnya, dan kedua orang ini bertabrakan sekali lagi setelah pertemuan mereka sebelumnya. Ledakan Ledakan dahsyat bergema ketika naga emas mengejutkan surga dengan paksa melawan Iblis Titan. Di masa lalu, Tang Wulin benar, benar dan benar, benar dikalahkan. Meskipun dia masih terhuyung mundur kali ini, dia tidak dibuang. Yuanen Yehui juga dipukuli sampai berhenti di udara. Bola api biru yang kental kemudian mengukir busur, berputar di sekitar Yuanen Yehui dan menuju ke Yue Zheng Yu. Saat ini, Yue Zheng Yu telah kembali memegang kendali penuh atas Sainsworth di tangannya. Dia menerjang maju dengan pedang di tangan untuk menghindari bola api biru. Namun, bola api biru berputar, putar di seluruh, memberinya pilihan selain berhenti. Tidak mungkin dia bisa bekerja dengan Yuanen Yehui. Pertempuran para raksasa antara kelas 1 dan 2 untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka telah mencapai klimaks dari awal. Namun, tubuh Yuanen Yehui tiba, tiba menyusut saat dia melompat ke udara. Dia secara spontan mengingat Titan Iblisnya. Segera, semua yang ada di sekitar mereka menjadi gelap gulita. Ini adalah keterampilan jiwa pertama dari jiwa bela diri malaikat jatuh, tirai kegelapan. Cahaya keemasan di tubuh Yuezeng Yu benar, benar lenyap pada saat yang sama, dan dia menghilang tanpa suara kelingkungan yang gelap. Ini adalah atribut gelap dan terang mereka saling membatasi satu sama lain. Apakah Yuanen Yehui tidak takut mempengaruhi Yuezeng Yu ketika dia menggunakan jiwa bela diri malaikat jatuh? Mungkinkah mereka akan menggunakan beberapa bentuk teknik kolaboratif? Tang Wulin tumbuh lebih dan lebih waspada di hatinya saat situasinya berkembang. Semua orang memiliki banyak pengalaman tempur, jadi tidak mungkin bagi Yuanen Yehui untuk bertarung tanpa tujuan. Cincin jiwa emas Tang Wulin berubah ungu, dan cincin jiwa ketiganya mulai bersinar. Cincin jiwa emas kemudian diperluas keluar dengan Tang Wulin sebagai pusatnya. Ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, Blue Silver Golden Array. Selain dari Gu Yue dan dirinya sendiri yang berdiri di tengah lingkaran, kegelapan menghilang dari mana, mana Blue Silver Golden Array bersentuhan dengan seperti salju yang mencair. Itu elemental stripping. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.